Tahun Baru Islam Satu Muharam 1438 Hijriah jatuh pada tanggal 2 Oktober 2016. Menyebut pergantian Tahun Baru Hijriah ini, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Tablik Akbar bersama dan Bank Indonesia yang dibusatkan di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Tablik Akbar diikuti antusia seratusan masyarakat pada Sabtu malam yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ridam Priskab, Direktur Bank Indonesia, serta Unsur Forkopimda. Tablik Akbar menghadirkan Ustadz Syamsul Arifin sebagai pencerama. Dalam tausiahnya, Ustadz Syamsul mengajak semua umat muslim untuk mengkoreksi apa yang telah diperbuat selama ini dan mengajak para umat muslim untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Tema peringatan Tahun Baru Islam kali ini, Pemprov Jambi mengajak semua masyarakat untuk menyatukan tekad menghidupkan semangat baru. Dan apa yang sedang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita jelaskan besok selama 1 tahun ke depan itulah fungsi dari wadah-wadah masyarakat. Maka umat-umat yang berhubungan 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 berhubungan. Terima kasih telah menonton!